Halo semua, kembali lagi di acara... Apa sih namanya? Halo, kembali lagi setelah sekian purnama tidak bertemu bersama saya, Anggujo di Tentang Zodiac. Hari ini kita akan membahas salah satu Zodiac yang cinta damai, yaitu Peace Chest. Yang bertanggar lahir dari 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Peace Chest ini memiliki lambang ikan. Ikan apa? Ya pasti bukan ikan indosiar atau ikan tengiri. Peace Chest ini memiliki ciri yang mudah terharu dan labil. Kenapa? Kita langsung kurik aja semuanya. Langsung ini dia, Jodiac Peace Chest. Karakteristik dari Jodiac Peace Chest ini, dia itu peduli terhadap sesama dia. Saking pedulinya, dia sangat bermanfaat. Dan saking bermanfaatnya, sering dimanfaatin sama orang-orang sekitarnya. Maka, menjadi Peace Chest itu harus sering-sering dimanfaatin. Yang kedua, si Peace Chest ini tidak pernah memiliki dendam. Tapi, dia sering merasa lelah. Maka, untuk para Peace Chest ini harus berisi rahats jenak. Dari aktivitas beratmu, wah. Ini akan membantu mengembalikan energi seperti energi... Percintaan. Untuk si Peace Chest ini yang masih single nih. Dia lebih suka menikmati waktunya sendiri. Menghabiskan waktunya sendiri, di kamar sendiri, sambil main tangan sendiri. Trauma masa lalu membuat Engga membuka hati dengan mudah. Maka, dari itu, main Bumble lah. Buat yang udah memiliki pasangan nih. Si Peace Chest-Peach Chest ini lebih murah terpengaruh dengan omongan orang lain. Daripada pasangan sendiri. Makanya, jangan dengerin kata-kata orang lah. Dengerin kata hati lu. Hati ataupun... Perasan-perasan sejujuran lah. Orang-orang itu anggap aja angin kentut yang berlalu ya. Karir. Untuk para Peace Chest, jangan ikut bisnis yang ikut-ikutan saja. Nah, tapi kamu perlu membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Seperti kembangkan usaha ternak lele. Jual-beli akun Binomo. Jutaan orang boleh tidak menyadari bahwa... Atau jual NFT. Keuangan ya. Untuk para Peace Chest nih, jangan terlalu khawatir dengan kondisi keuangannya nih. Semakin tidak stabil. Karena seharusnya kamu sadar. Kalau nggak punya duit ya cari kerja. Bukan tidur-tiduran di rumah. Jadi, untuk menjaga finansial kamu tetap stabil, kamu harus memiliki... Ini apaan jilat? Memiliki niat yang kuat. Niat untuk mencari usaha, pendapatan, penghasilan untuk menambah pun di uangkan kamu. Nah, itu makanya rajin-rajin mencari kesampingan. Jadi, Peace Chest itu karakteristik umumnya bisa kadang-kadang dia suka berpikir aneh-aneh. Kadang mikirin yang tidak seperti seharusnya. Yang dipikirkan orang-orang pada umumnya. Dia lebih liar dalam berpikir, bercabang, dan out of the box lah pokoknya lah. Untuk para Peace Chest, jangan sering-sering makan ikan. Artinya kamu itu kanibal. Suka makan jodhya kamu sendiri ya. Sering-sering makan sayur. Dan jangan sering-sering terkena air hujan. Nanti berubah jadi duyung seperti ayu azari. Domba! Ya, cukup untuk tentang jodhya kali ini. Selebihnya tidak perlu dipikirkan atau dipertanyakan kebenarannya. Karena kebenaran hanya milik Gusti. Nah, gitu aja lah. Biasa kita akan ngebahas jodhya kapalagi. Tunggu aja ya kalau ada waktunya. Dan ada kesempatannya. Dan masih ada memori sisanya ya. Dadah! 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 Si, si! Terima kasih telah menonton!